MAKAM KERAMAT Makam Keramat yang terletak di jantung Muta Meketan merupakan salah satu tempat bersejarah yang dikeramatkan masyarakat setempat. Makam yang dikenal dengan keagung Meketi ini pun di hari-hari tertentu sering diziari para penjabat. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengenal akan sosok dari tokoh yang dimakamkan di tempat ini. Lantas siapakah tokoh yang dikenal dengan keagung Meketi? Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, share, and comment agar video kami semakin berkembang. Dan bagi yang sudah kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah selalu menimpahkan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Keagung Meketi merupakan tokoh besar yang berjasa dalam berdirinya kota Meketan. Dia merupakan penguasa wilayah yang kemudian menjadi jikal bakal peta Meketan. Kearifan, kesolehan, serta akhlaknya yang mulia membuatnya begitu sangat disegani masyarakat. Dan sebagai seorang pemimpin, dia pun dikenal sebagai orang yang waskitor. Konon bersama pengikutnya yaitu Kipi Tsuro yang kemudian dikenal dengan keagung Kertas. Membabat hutan di wilayah timur mengelahu yang kemudian wilayah ini menjadi jikal bakal peta Meketan. Awalnya wilayah ini bernama Meketan, yang mana hal itu mengenai jasa dari keagung Meketi yang begitu besar. Dan lama-kelamaan terjadi perubahan penebutan, hingga akhirnya dikenal dengan Meketan. Terima kasih sudah menonton! Walaupun tak ada catatan pasti yang mencatat akan kisah dahil perjuangan dari keagung Meketi, namun warga meyakini bila Gio merupakan pokok yang berjasa dalam berdirinya kota Meketan. Dan itulah mengapa di hari jadi kota Meketan para pejabat dan bupati berziarah ke Meketan ini. Dan di hari-hari tertentu tak jarang pulau warga dari berbagai daerah berziarah ke Meketan ini. Dan itulah segelas sejarah tokoh penyebaran Islam di Nusantara. Semoga bermanfaat dan berkasar dan menambah kisah kita kepada wali-wali Allah. Terima kasih sudah menonton!